Bangau Sakti Jili 75. Gadis Miao itu terus memperhatikan lama sekali barulah ia mengangguk giranglah B.E. Kun Bu. Setelah itu, ia pun menunjuk Li Cheng Lo dan dirinya sendiri, lalu menunjuk mulut gadis Miao itu dan menggoyang-goyangkan tangannya, maksud B.E. Kun Bu agar gadis itu jangan melaporkan apa-apa pada suat lokong cu. Gadis Miao itu tertegun, mendadak ia melambai-lambaikan tangannya pada B.E. Kun Bu. Terengang B.E. Kun Bu, sementara Li Cheng Lo langsung berkata, dia suruh kita ikut. Adik Lon, kita tidak tahu bagaimana isi hatinya. Tanda petik. Kalau dia berniat mencelakai kita, setelah kita lepaskan dia. Bukankah dia boleh melapor pada suat lokong cu? N.G.M.M.B.E. Kun Bu manggut-manggut. Bab ke-37 menempuh bahaya mencari jarum sakti. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo mengikuti gadis Miao itu yang terus berjalan lalu berputar menuju ke belakang. Ternyata di situ terdapat belasan rumah batu kecil. Gadis itu berhenti di depan salah sebuah rumah batu kecil. Ia membuka pintu rumah batu, kemudian melambaikan tangannya ke arah B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan, agar mereka berdua ikut masuk. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan saling memandang sejenak, setelah itu barulah mereka masuk. Tampak dua orang wanita berusia tiga puluhan di bawah. Begitu mendengar suara, mereka mendongakan kepala, ternyata matu mereka telah buta semua. Gadis Miao itu mendekati salah seorang wanita, lalu berbisik-bisik kening wanita itu berkerut-kerut. Sungguh berani kalian berdua ujar wanita itu dengan bahasa Han? Giranglah B.E. Kun Bu, sebab wanita itu mengerti bahasa Han, bahkan juga tidak berniat jahat. Kami memang tahu sangat berbahaya sekali sahut B.E. Kun Bu. Kalau begitu, cepatlah kalian pergi. Wanita itu mengibaskan tangannya agar B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan segera meninggalkan tempat itu. Tapi guru-guru kami terkurung di Tok Sui Tong B.E. Kun Bu memberitahukan. Apakah dua lelaki dan satu wanita itu? Mereka semuanya tidak waraskan tanya wanita itu. Benar. Benar B.E. Kun Bu gembira sekali, karena wanita itu tahu tentang Kun Lun Sam Chu. Mereka bertiga berada di mana? Asal berhasil menolong mereka bertiga, kami pasti segera meninggalkan tempat ini. Mereka bertiga berada di mana? Aku pun tidak mengetahuinya sahut wanita itu sambil menggeleng-gelengkan kepala, kalian berdua dapat mencapai pulau ini, tapi tidak gampang membawa orang pergi dari sini. Tertegun B.E. Kun Bu, sebab mereka cuma mempunyai dua setel pakaian aneh itu. Kalaupun berhasil mencari Kun Lun Sam Chu, akan sulit membawa mereka bertiga pergi, kecuali membasmi lihat Pak Chu dan Suat Lokong Chu terlebih dahulu. Sesungguhnya aku punya sebuah benda pusaka, tapi telah diambil Suat Lokong Chu B.E. Kun Bu memberitahukan sambil menarik nafas panjang. Benda pusaka yang mirip kilatannya wanita itu. Betul B.E. Kun Bu mengangguk. Kalau begitu, sulit bagimu untuk mendapat kembali benda pusaka itu ujar wanita itu sambil menggeleng-geleng. Kenapa? Tanya Li Cheng Lol keheranan. Benda yang disayang Kong Chu, pasti disimpan di ruang rahasia. Wanita itu memberitahukan ruang rahasia itu tidak dijaga orang, tapi dijaga oleh semacam binatang aneh. Berkata sampai di situ, wanita itu pun terisak-isak. Binatang aneh itu khususnya memakan mata orang. Oh, aku pernah melihat binatang aneh itu ujar B.E. Kun Bu. Maka aku bilang, sulit bagimu mendapat kembali benda pusaka itu. Wanita itu menarik nafas. Di mana ruang rahasia itu desak B.E. Kun Bu mendadak. Engkau tidak takut sepasang matamu akan ditatap binatang aneh itu. Wanita itu balik bertanya. Tidak sahut Li Cheng Lol di mana ruang rahasia itu? Beritahukanlah pada kami. Wanita itu tertegun lama sekali, tidak menyahut melainkan cuma menarik nafas dalam-dalam. Beritahukanlah desak B.E. Kun Bu. Di mana ruang rahasia itu? Ruang rahasia itu, ujar wanita itu perlahan-lahan sebetulnya aku bertugas memelihara binatang aneh itu. Maka tentunya aku tahu di mana ruang rahasia itu. Wajah B.E. Kun Bu tampak kegirangan. Asal aku bisa mendapat kembali tengtian sinci itu, aku pun mampu membasmi lihat pahcu dan suat lokong cu itu ujarnya begitu yakin. Begitu mendengar apa yang dikatakan B.E. Kun Bu, mendadak wanita itu tertawa terkekeh-kekeh. Erh merinding Li Cheng Lol ketika mendengar suara tawa itu. Kenapa engkau tertawa seram? Aku khawatir sebelum kalian sampai di ruang rahasia itu, sudah akan buta seperti aku sahut wanita itu. Kalaupun kami harus buta, itu adalah urusan kami berdua, tiada kaitannya dengan engkau tandas B.E. Kun Bu. Baik wanita itu pun berbicara dengan gadis Miao. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka, sementara gadis Miao itu manggut-manggut, wanita itu pun menoleh pada B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon. Kalau memang kalian berdua tidak takut mati, ikutlah dia ke sana wanita itu menunjuk gadis Miao, tapi dia tidak berani membawa kalian sampai dekat sekali, begitu hampir dekat, dia harus segera pergi. Terima kasih ucap B.E. Kun Bu. Gadis Miao itu berjalan pergi. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon cepat-cepat mengikutinya dari belakang. Jalan yang dilalui berliku-liku, sehingga B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak dapat menghafal jalan-jalan yang dilalui itu. Berselang beberapa saat kemudian, tiba-tiba gadis Miao itu berhenti di tepi sungai kecil. Sudah sampai tanya B.E. Kun Bu. Wajah gadis Miao itu pucat-pias, tampak ketakutan sekali ia menunjuk keseberang, lalu membalikan badannya meninggalkan tempat itu. Li Cheng Lon ingin menjulurkan tangannya menangkap gadis Miao itu, tapi keburu dicegah oleh B.E. Kun Bu. Dia akan mengajak kita ke tempat rahasia itu, kenapa di tengah jalan dia langsung pergi ujar Li Cheng Lon dengan kening berkerut. Jangan mempersalahkannya. Sebab wanita yang di rumah batu itu sudah bilang, kalau sudah mendekati tempat rahasia itu, maka gadis Miao harus segera pergi. Kalau begitu, kita sudah berada di tempat rahasia tersebut Li Cheng Lon menengok ke sana kemari. Tempat rahasia itu tidak berada di sini, melainkan di seberang sungai itu tukas B.E. Kun Bu sambil menunjuk keseberang. Oh hati Li Cheng Lon mulai tegang, sebab ia tadi melihat wajah gadis Miao itu tampak ketakutan sekali, hal itu membuat hatinya jadi tegang. Binatang aneh itu memang lihai sekali, B.E. Kun Bu sudah pernah menyaksikannya, tapi biar bagaimanapun, ia harus mendapat kembali tengtian sincin, meskipun harus berhadapan dengan binatang aneh. Sementara Li Cheng Lon terus memandang keseberang, kalau sudah sampai di tempat rahasia itu, mendadak muncul binatang aneh itu menyerang B.E. Kun Bu, maka gadis itu akan berusaha melindunginya, biar dirinya sendiri yang terluka, asal B.E. Kun Bu bisa selamat. Pikir Li Cheng Lon, setelah berpikir demikian, gadis itu tidak merasa takut lagi, sebaliknya malah merasa bahagia bisa berkorban demi B.E. Kun Bu. Eh B.E. Kun Bu menatapnya dengan heran, kenapa wajahmu berseri-seri? Kakak Bu Li Cheng Lon menatapnya dengan penuh cinta kasih. Adik Lon B.E. Kun Bu terbelalak kenapa tadi engkau tersenyum-senyum? Aku sedang berpikir, apabila binatang aneh itu menyeramu, aku pasti melindungimu agar bisa selamat sahut Li Cheng Lon memberitahukan. Adik Lon B.E. Kun Bu tertegun, kemudian menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Lama sekali barulah bersuara, kita tidak seharusnya membuang waktu di sini. Ya Li Cheng Lon mengangguk dengan wajah kemerah-merahan. Mereka berdua lalu meloncat ke seberang sungai, berhenti di situ sambil menengok ke sana kemari tidak tampak sebuah rumah pun. B.E. Kun Bu mengerutkan kening seraya berkata, Adik Lon, mari kita maju. Kakak Bu, apakah gadis Miao itu sembarangan menunjuk tempat ini? Tidak mungkin sahut B.E. Kun Bu, mereka kelihatan sangat mendendam pada liat pahcu dan suat lo kongcu, tentunya tidak berniat jahat terhadap kita. Kalau begitu, ucapan Li Cheng Lon terputus, karena mendengar suara yang sangat aneh. Begitu mendengar suara itu, wajah B.E. Kun Bu langsung berubah. Jangan bersuara bisiknya. Li Cheng Lon langsung diam, suara aneh itu berbunyi lagi beberapa kali, kemudian diam. Kakak Bu, suara apa itu? Tanya Li Cheng Lon dengan suara rendah. Itu suara binatang aneh B.E. Kun Bu memberitahukan. Li Cheng Lon memandang ke tempat itu, ternyata sebuah rimba, ia pun mengerutkan kening. Apakah tempat rahasia itu berada di dalam rimba itu? Tanyanya. Mari kita ke dalam melihat-lihat ajak B.E. Kun Bu. Mereka berdua segera melesat ke dalam, lalu berhenti di situ dan B.E. Kun Bu berbisik. Adik Lon, engkau harus berhati-hati. Sebab gerakan binatang aneh itu laksana kilat cepatnya. Yali Cheng Lon mengangguk gadis itu segera menghunus pedangnya, sedangkan B.E. Kun Bu mematahkan sebatang ranting untuk dijadikan senjata. Mulailah mereka berdua berjalan ke dalam, baru berjalan belasan langkah, terdengar lagi suara aneh itu di depan, suaranya kedengaran jelas, pertanda binatang aneh itu tidak begitu jauh. Betapa tegangnya hati mereka berdua, tapi tetap melangkah maju, B.E. Kun Bu melintangkan ranting di dada, sementara Li Cheng Lon meluruskan pedangnya ke depan sambil berjalan di sisi B.E. Kun Bu. Setelah berjalan puluhan langkah, tampak sebidang tanah kosong di depan, namun tidak begitu luas. Di tengah-tengah tanah kosong itu, terdapat sebuah batu besar. Batu besar itu berbentuk segi empat hal itu membuat B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon terengang, mereka berdiri tertegun. Padahal tadi mereka mendengar suara binatang aneh itu berada di sekitar tempat ini. Namun setelah mereka berada di tempat ini, justru tidak tampak binatang aneh itu, yang terlihat hanya sebuah batu besar. Di mana binatang aneh itu, dan di mana pula tempat rahasia penyimpan Teng Tian Xin Xin itu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon saling memandang dengan kening berkerut-kerut, sebab merasa tidak habis berpikir. Akhirnya mereka beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Mendadak terdengarlah suara binatang aneh itu, membuat keduanya terkejut bukan main. Suara binatang aneh itu cuma kedengaran berjarak satu dua di pasaja. Bukankah binatang aneh itu dapat bergerak secepat kilat, dapat dibayangkan betapa bahayanya keadaan mereka berdua. Oleh karena itu, B.E. Kun Bu langsung menggerakkan ranting di tangannya untuk melindungi diri Li Cheng Lon dan dirinya sendiri akan tetapi, sama sekali tidak tampak binatang aneh itu muncul. Terdengar lagi suara binatang aneh itu, namun kali ini B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak begitu ketakutan lagi. Sebab, suara binatang itu berasal dari bawah tanah, karena itu, B.E. Kun Bu berkesimpulan bahwa tempat rahasia itu berada di bawah tanah. B.E. Kun Bu menarik Li Cheng Lon ke batu besar itu, suara binatang aneh pun tidak terdengar lagi. Dengan penuh perhatian B.E. Kun Bu memandang batu besar itu, kemudian ia coba mendorong dan memutarkan batu tersebut. Adik Lon, ruang rahasia suat lokong cu yang menyimpan benda pusaka berada di bawah tanah, batu besar ini pasti lubang masuk ke dalam. Kalau begitu, aku akan bantu engkau mendorong batu besar ini, sahut Li Cheng Lon. Tidak boleh ceroboh. Sebab begitu batu besar ini terbuka, binatang aneh itu pasti meloncat keluar. Jadi harus bagaimana? Aku mendorong batu ini, engkau bersiap-siap. Apabila merasa ada sesuatu mencurigakan langsung saja engkau turun tangan, lebih cepat lebih baik. Li Cheng Lon tertegun, namun kemudian manggut-manggut gadis itu pun bersiap-siap dengan serius. Sedangkan B.E. Kun Bu mulai mendorong dengan sekuat tenaga, akan tetapi, batu besar itu sama sekali tidak bergerak, membuat B.E. Kun Bu terheran-heran. Sebab tak masuk akal B.E. Kun Bu tidak mampu mendorong batu itu, dia mundur selangkah lalu memperhatikan batu itu, dia manggut-manggut mengerti. Kakak Bu, perlukah aku bantu mendorong batu itu? Tanya Li Cheng Lon. Kalau aku tidak mampu mendorongnya, maka perumah engkau bantu sahut B.E. Kun Bu. Aku pikir, itu pasti ada suatu sebab-musababnya. Li Cheng Lon mengerutkan kening. B.E. Kun Bu memeluk batu besar itu, mendadak ia membentak keras sambil mengangkat batu tersebut sungguh. Di luar dugaan, batu besar itu terangkat dan B.E. Kun Bu segera melemparkannya. Boom! Batu besar itu terlempar dua depa. Tampak sebuah lubang di situ, tiba-tiba dari dalam lubang itu berkelebat sosok bayangan hitam Li Cheng Lon yang telah siap itu, secepat kilat mengayunkan pedangnya mengeluarkan jurus siau cih Tian Lem, menunjuk Tian Lem sambil tertawa, terarah pada bayangan hitam itu. Setelah metempar batu besar itu, B.E. Kun Bu pun jatuh duduk di bawah. Ketika menoeh, ia melihat Li Cheng Lon telah mengayunkan pedangnya mengarah ke depan, namun kemudian ia menarik nafas lega, sebab sosok bayangan hitam itu bukan binatang aneh yang dimaksud, melainkan cuma merupakan seekor tikus sitang yang meloncat keluar dari lubang itu, tikus sitam tersebut telah mati di ujung pedang Li Cheng Lon. Li Yih gadis itu tampak merinding, saat mengibaskan pedangnya agar tikus sitang yang telah mati itu lepas dari ujung pedangnya, kok ada tikus sitang yang begitu besar di dalam lubang itu? B.E. Kun Bu tersenyum sambil bangkit berdiri. Kakak Bu, kini kita telah menemukan jalan masuk itu, kenapa tidak segera masuk ke dalam? Tanya Li Cheng Lon sambil memandanginya. Jangan terburu-buru sahut B.E. Kun Bu. Kita tunggu sebentar lagi. Li Cheng Lon manggut-manggut kemudian keduanya mundur ke sebuah pohon, namun mati mereka tetap memandang lekat-lekat pada lubang itu, tapi sungguh mengherankan di dalam lubang itu tak terdengar suara apapun. Heran G.M.B.E. Kun 8U. Kita tadi mendengar suara binatang aneh di dalam, maka aku mengangkat batu itu. Namun yang meloncat keluar ternyata seekor tikus hitam. Kakak Bu, binatang aneh itu pasti berada di dalam lubang itu tukas Li Cheng Lon. N.G.B.E. Kun Bu manggut-manggut. Tadi aku melempar batu itu sehingga menimbulkan suara yang amat keras, mungkin suat lokong cuma mendengar suara itu. Tapi kita harus bersabar menunggu. Ya Li Cheng Lon mengangguk. Mereka berdua berdiri menunggu di bawah pohon, tapi walau sudah lewat satu jam lebih, tetap tiada gerakan suatu apapun. Sementara hari sudah semakin gelap, B.E. Kun Bu mengerutkan kening sambil melangkah mendekati lubang itu dengan ranting di tangan. Li Cheng Lon mengikutinya dari sisinya. Mereka berdua berdiri di pinggir lubang, terasa ada angin dingin menghembus keluar dari lubang tersebut. Padahal B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon berkepandaian tinggi tentunya tidak takut pada angin dingin, namun angin yang berhembus keluar dari lubang sungguh dingin menusuk tulang, sehingga membuat mereka merinding. L.H. Sungguh dingin ujar Li Cheng Lon sambil merapat pada B.E. Kun Bu. Adik Lon seru B.E. Kun Bu. Binatang aneh itu akan muncul mendadak, berhati-hatilah. Li Cheng Lon mengangguk, sambil mengarahkan pedangnya pada lubang itu. Mereka berdua lalu memandang ke dalam, gelap gulita lubang itu, sama sekali tidak tahu ada berapa kedalaman lubang itu. Terdengar pula suara deruan. Aneh, bagaikan suara rintihan orang yang sangat memilukan otomatis membuat bulu kuduk mereka terbangun, merinding. Mari kita mundur dulu bisik B.E. Kun Bu. Mereka berdua mundur ke tempat semula, kemudian membuat dua buah obor dan sekaligus dinyalakan, setelah itu, mereka pergi ke lubang itu yagi. Obor-obor di tangan didekatkan pada mulut lubang itu, maksud mereka ingin tahu ada apa di dalam lubang tersebut akan tetapi, obor-obor itu seketika padam terhembus angin dari dalam lubang. Mereka tidak putus asa, langsung membuat obor yang lebih besar, namun ketika obor yang lebih besar itu mendekati lubang, tetap juga padam terhembus oleh angin dingin. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon saling memandang, lama sekali barulah gadis itu membuka mulut. Kakak Bu, biar aku yang masuk. B.E. Kun Bu menggulengkan kepala, pokoknya aku harus memikirkan suatu akat. B.E. Kun Bu mengernyitkan kening, kelihatannya sedang berpikir keras, sesaat kemudian, ia memandang obor yang telah padam di tangannya, seketika hatinya tergerak. Hei, aku ada akal serunya. Akal apa tanya Li Cheng Lon cepat. Lihatlah B.E. Kun Bu menaruh ujung obor ke mulut lubang, tadi obor itu masih mengebulkan asap, tapi setelah terhembus angin dingin, asap itu buyar dan ujung obor itu tampak membara. Kakak Bu, bingung Li Cheng Lon. Api yang besar bagaimanapun pasti padam terhembus oleh angin dari dalam lubang itu. Ujar B.E. Kun Bu menjelaskan kecuali kita menggunakan bara, tidak akan padam terhembus, bahkan barangkali sebaliknya malah akan semakin menyala. Jadi kita bisa masuk ke dalam lubang, melihat-lihat keadaan di sana. L.D.E. yang bagus sahut Li Cheng Lon sambil tertawa gembira. Keduanya segera mencari dahan pohon yang agak besar, lalu dibakar ujungnya sampai membara setelah itu, barulah mereka menuju ke lubang tersebut. Setelah berdiri di pinggir lubang, B.E. Kun Bu menjelurkan dahan pohon yang telah membara itu ke mulut lubang tersebut terhembus oleh angin dari dalam lubang, benar, dahan pohon itu ternyata semakin menyala. Tampak jelas lubang itu, kedalamannya hampir tujuh depa, di samping itu di dasarnya terdapat sebuah terowongan, dari atas ke bawah, terdapat pula undakan batu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon saling memandang dengan wajah muram, tadi mereka telah melempar ke dalam dahan-dahan pohon yang membara, sehingga bisa melihat jelas keadaan di dalamnya. Akan tetapi mereka tidak bisa turun ke dalam, karena dasar lubang itu berserakan dengan bara yang menyala, setelah bara itu padam, barulah mereka bisa turun, namun di dalam lubang itu akan berubah gelap kembali. Di saat mereka saling memandang dengan wajah muram, mendadak terdengar suara pekihkan binatang aneh yang kian mendekat. B.E. Kun Bu segera menarik Li Cheng Lon, pada waktu bersamaan tampak sosok bayangan hitam menerjang keluar. Tak terlukiskan betapa cepatnya terjangan sosok bayangan hitam itu, ketika B.E. Kun Bu menarik Li Cheng Lon mundur, ia pun memutar-mutarkan ranting yang di tangannya, hingga tampak seperti sebuah payung untuk melindungi diri mereka berdua. Hal itu membuat binatang aneh yang menerjang ke arah mereka terpental jatuh berguling-gulingan lalu melesat pergi. Walau binatang aneh itu telah melesat pergi, B.E. Kun Bu masih tetap memutar-mutarkan ranting di tangannya, hatinya khawatir binatang aneh itu akan menyerang lagi akan tetapi, sudah sekian lama ia terus memutar-mutarkan ranting, binatang aneh itu tetap tidak muncul. Karena itu, B.E. Kun Bu berhenti namun ia tetap terus berwaspada, dengan memasang pendengaran sunyi tak terdengar suara apapun. Mungkin binatang aneh itu telah kabur ujar Li Cheng Lon. Ayo! Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memasuki lubang itu ajak B.E. Kun Bu. Mereka segera mendekati lubang itu. Suasana di dalamnya sudah gelap karena bara yang mereka lempar ke dalam, juga sudah padam semua. Dengan hati-hati sekali mereka menuruni undakan batu, semakin ke bawah hembusan angin di situ semakin dingin, membuat badan Li Cheng Lon menggigil. Namun gadis itu tetap bertahan agar tidak memecahkan perhatian B.E. Kun Bu. Tampak ia cuma berkertak gigi. Tak lama mereka sudah sampai di dasar lubang, kemudian bersama menuju terowongan yang mereka lihat dari atas tadi. Setelah berjalan puluhan langkah, tampak ada sedikit cahaya di depan. Mereka segera menuju ke sana. Ternyata di sana terdapat sebuah pintah tampak pula sebuah mutiara di atas pintu itu mengeluarkan cahaya. B.E. Kun Bu mendorong pintu itu, kemudian mengawasi ke dalam, tampak di depannya sebuah ruangan namun tiada suatu benda pun tersimpan di situ, yang ada hanya bayangan dua sosok orang duduk bersilah di dalam. B.E. Kun Bu tertegun semula ia mengira ruang itu menyimpan semua benda pusaka, tapi ternyata kosong hanya tampak dua orang duduk bersilah di situ tak bergerak sama sekali. Karena agak gelap, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak melihat jelas siapa kedua orang itu sudah menjadi mayat atau masih hidup. Siapa di dalam tanya B.E. Kun Bu? Tiada sahutan B.E. Kun Bu mengerjitkan kening, lalu maju dua langkah. Setelah B.E. Kun Bu maju dua langkah, mendadak terdengar suara bum pintu itu tertutup dengan sendirinya, sedangkan U.E. Cheng Lon masih berada di luar. Adik Lon Adik Lon seru B.E. Kun Bu. Sayup-sayup ia pun mendengar suara Li Cheng Lon memanggil-manggil namanya, B.E. Kun Bu segera berusaha membuka pintu itu, mendadak pada waktu bersamaan terdengarlah suara wanita di belakangnya. Tidak perlu mencemaskannya, tentu ada orang yang akan mengurusinya. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu ketika mendengar suara wanita di belakangnya, langsung saja ia melancarkan sebuah pukulan ke belakang, setelah itu barulah membalikkan badannya, namun tak tampak seorang pun di situ. Hanya gelap gulita karena pintu tertutup kembali. B.E. Kun Bu memasang telinga dengan penuh perhatian namun tidak terdengar suara apapun lagi. Siapa tanya B.E. Kun Bu? Engkau mau cari siapa suara sahutan wanita balik bertanya. Saat itu B.E. Kun Bu sudah kelihatan tenang, lagi pula ia pun sudah mengenali suara wanita itu. Ternyata suara 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 su Bap ke-38 terkurung dalam penjara bawah tanah dapat dibayangkan betapa terkejutnya B.E. Kun Bu. Namun pemuda itu masih dapat bersikap tenang. Tidak salah. Aku sedang cari engkau ujar B.E. Kun Bu dengan suara dalam. Ada urusan apa engkau mencari ku tanya suat lokong cu sambil tertawa. Ketika B.E. Kun Bu hendak menyahut, terdengar pula suara lelaki yang bernada kasar. Gelap begini, buat apa banyak bicara? Mau membuat tempat ini terang, memang tidak sulit sahut suat lokong cu dan mendadak ruang itu berubah agak terang. Yang membuat ruang itu berubah agak terang adalah tengtian sincin, senjata pusaka itu berada di tangan suat lokong cu, yang berdiri di sisinya tidak klat nje lihat pah tu. Lelaki berambut merah itu menatap B.E. Kun Bu dengan penuh kegusaran keihatannya siap menyerang B.E. Kun Bu. Tunggu cegah suat lokong cu. Lihat pah tu segera mundur selangkah, sedangkan suat lokong cu menatap B.E. Kun Bu. Beasyao hiap, beritahukanlah kenapa engkau datang ke daerah Miao ini sebetulnya karena apa tanya suat lokong cu. Engkau sudah tahu kok masih bertanya sahut B.E. Kun Bu ketus. Aku tidak begitu jelas, maka berharap engkau sudi memberitahukan pinta suat lokong cu sambil tersenyum. Baik B.E. Kun Bu mengangguk dengan wajah gusar kun lun sem cu adalah guru dan paman guruku, mereka bertiga terkena racun di mokui ceh yei, sehingga berubah tak waras. Aku kemari untuk membawa mereka bertiga pergi. Masih ada urusan yang lain tanya suat lokong cu lagi seraya tersenyum. Tengtian sincin itu adalah senjata milikku, harap engkau kembalikan pada kupu ia jawab B.E. Kun Bu memberitahukan. Mungkin masih ada urusan lain, silakan jelaskan semua desak suat lokong cu. B.E. Kun Bu tahu bahwa suat lokong cu sengaja mengejeknya, namun ia tetap menyaut. Adik seperguruanku kehilangan jejak di sini, ku minta engkau bersedia mempertemukan kami. Hihi suat lokong cu tertawa terkekeh. Kenapa engkau tertawa tanya B.E. Kun Bu gusar? Padahal engkau memiliki nama cemerlang di rimba. Persilatan Tionggoan, tapi ternyata tak lebih dari seorang yang tolol. Ya, kan sahut suat lokong cu sambil tertawa cekikikan. Apa maksudmu B.E. Kun Bu berusaha tetap tenang. Engkau harus tahu ujar suat lokong cu, ketiga orang. Itu berada di Tok Sui Tong. Mau ku lepaskan atau tidak adalah urusanku. Kalau aku merasa senang, mungkin akan membiarkan mereka bertiga tinggal di sini belasan tahun lamanya, dan tentunya engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa gusarnya B.E. Kun Bu mendengar itu, sepasang matanya langsung berapi-api. Mengenai Teng Tian Xin Xin, kini sudah berada di tanganku, berarti sudah menjadi milikku pula. Kalau engkau mampu, silakan merebut kembali tantang suat lokong cu. B.E. Kun Bu ingin menyerang suat lokong cu, namun dibatalkannya karena ia belum tahu bagaimana keadaan Li Cheng Lon, terpaksa ia harus tetap bersabar. Tentang Li Cheng Lon itu, ujar suat lokong cu melanjutkan engkau tidak perlu mencemaskannya, sebab, aku punya seorang keponakan yang berminat memperistri gadis Han, mereka berdua merupakan pasangan yang serasi. Tanda petik. B.E. Kun Bu sudah tidak dapat bersabar riagi. Sebelum suat lokong cu menyelesaikan ucapannya, ia sudah membentak keras sambil menyerang dengan jurus M.Yuk Saitai, tiga pukulan pembuka tebing. Suat lokong cu sama sekali tidak bergerak, sebab Liat Pak Tu telah maju menyambut pukulan B.E. Kun. Plaak. Benturan keras pun terjadi. B.E. Kun Bu dan Liat Pak Tu sama-sama terdorong dua langkah, tentunya hal itu sangat mengejutkan Liat Pak Tu. Saat B.E. Kun Bu terdorong mundur ketika itu pula tampak berkelebat cahaya putih menerjang ke arahnya. B.E. Kun Bu tahu, suat lokong cu telah menyerangnya dengan Teng Tian Xin Chin. Gugutlah B.E. Kun Bu. Namun mendadak ia mengerahkan Ningo Heng Mi Chong Pu untuk menghindar. Akan tetapi, bahunya tetap tertusuk oleh senjata itu. Kalau B.E. Kun Bu terlambat mengerahkan ilmu langkah ajaib, dadanya pasti sudah tertembus Teng Tian Xin Chin. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya B.E. Kun Bu. Sebab sejak Pek Yun Hui mengajarnya ilmu Mgao Heng Mi Chong Pu, selama itu ia tidak pernah terluka di saat mengerahkan ilmu tersebut. Tapi kali ini, walau telah mengerahkan ilmu itu untuk mengelak, bahunya tetap tertusuk oleh senjata lawan. Bukan berarti suat lokong cu berkepandayan tinggi, melainkan karena lihai dalam Teng Tian Xin Chin. Oleh karena itu, boleh dikatakan diri B.E. Kun Bu dalam keadaan yang sangat bahaya. Suat lokong cu tidak menyerang lagi ia cuma menatap B.E. Kun Bu sambil tersenyum dingin. Suat lokong cu, kalau tidak menuruti perkataanku, engkau pasti menyesal setelah teman-temanku tiba di pulau ini bentak B.E. Kun Bu. Hihi suat lokong cu tertawa, engkau laksana ikan di dalam jala, kok masih omong besar? Engkau anggap aku omong besar B.E. Kun Bu menatapnya, tahukah engkau? Seluruh suku Miao sangat membenci kalian berdua. Suat lokong cu tertawa lagi, itu memang tidak salah, tapi mereka bisa berbuat apa terhadap diriku? Tai G.H. Su itu bergabung dengan Pek Yun Hui membuat perahu besar untuk menyerbu kemati engkau kira aku tidak mengetahminya. Tertegun B.E. Kun Bu. Tidak heran suat lokong cu dapat menjegoi daerah Miao, ternyata wanita itu memang berotak cerdas, dan bisa pula memperhitungkan segala sesuatu dengan tepat. Engkau sudah tahu tentang itu, maka cepat-cepatlah engkau bertobat ujar B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Kau kira aku tidak punya kera menghadapi mereka I.J. Suat lokong cu sambil tersenyum? B.E. Kun Bu membungkam ia memang tidak tahu suat lokong cu punya kera apa untuk menghadapi penyerbuan itu. Hal itu membuatnya terbungkam. Walau aku berada di daerah Miao, aku tetap tahu jelas semua urusan dan kejadian di Tionggoan, kalian itu mengandalkan pada Kui Go An Pit Cek Malang melintang dalam rimba persilatan, meruntuhkan partai Tian Leong, memusnahkan istana Pit Siakiong sekaligus membunuh Kim Hun Toko Lame Kiong Siu dan lain sebagainya. Tanda petik. Engkau telah tahu semua itu, seharusnya engkau cepat-cepat bertobat. Tandas B.E. Kun Bu. Hihihal suat lokong cu tertawa terkekeh-kekeh. Engkau mentertawakan apa tanya B.E. Kun Bu sambil mengerutkan kening. Kalian memang berkepandaian tinggi, tapi suat lo. Kong cu menatapnya seraya melanjutkan kalian semua. Akan berubah jadi tu yang belulang di Tok Sui Tong. Pada waktu itu, Lame Kiong Siu juga sependapat seperti musahut B.E. Kun Bu. Hektometer dengur suat lokong cu dingin. Lame Kiong Siu itu apa? Tertegun B.E. Kun Bu mendengar itu, mendadak suat lokong cu maju beberapa langkah seraya. Membentak. Engkau akan berjalan sendiri atau dipaksa ke mana tanya B.E. Kun Bu. Engkau akan mengetahuinya nanti, tidak perlu banyak bertanya sekarang sahut suat lokong cu. Bu. Bersamaan itu liatlah tu pun maju ke hadapan B.E. Kun. B.E. Kun Bu berpikir ketika menyaksikan keadaan begini. Kalau ia melawan akhirnya dirinya pasti ditangkap. Daripada ditangkap lebih baik ikut mereka pergi saja, sehingga bisa mencari kesempatan untuk meloloskan diri. Baik, aku akan berjalan sendiri. Engkau memang pintar suat lokong cu tertawa dingin berjalan ke depan. Suat lokong cu mengarahkan tengtian sincin pada B.E. Kun Bu, membuat B.E. Kun Bu memandang ke depan dan tertegun seketika. Ternyata di depan hanya terdapat dinding batu, sama sekali tiada jalan. Dan kenapa suat lokong cu menyuruhnya berjalan ke sana. Pemuda itu tidak mau banyak bertanya, hanya terus berjalan ke depan. Hatinya merasa, suat lokong cu dan liatlah tu mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di dinding batu, baru saja B.E. Kun Bu mau berhenti, mendadak dinding batu itu bergerak dan tampak sebuah pintu di situ. Barulah B.E. Kun Bu tahu, di ruang bawah tanah terdapat jalan rahasia, B.E. Kun Bu terus berjalan, sambil merasa tengtian sincin itu masih mengawasinya. Di dalam pintu rahasia itu cuma terdapat sebuah terowongan yang berliku-liku, bahkan kadang-kadang turun naik. B.E. Kun Bu terus berjalan berselang beberapa saat kemudian sudah sampai di ujung terowongan di situ pun terdapat sebuah pintu. Setelah mendekat, pintu itu langsung terbuka sendiri. Seketika terdengar suara, suara musik, B.E. Kun Bu memandang ke dalam dengan metu, terbelalak ternyata itu. Ruangan tempat liatlah tu berumbu-umbuan dengan suat lokong cu. B.E. Kun Bu melihat binatang aneh itu mendekam di sebuah tempat duduk. Kini B.E. Kun Bu baru tahu kalau yang melapor pada suat lokong cu ternyata binatang aneh itu. Kenapa aku dibawa ke maritanya B.E. Kun Bu? Hatinya sangat cemas karena tidak melihat liceng leon. Ada dua hal, engkau boleh pilih sendiri sahut suat lokong cu sambil tersenyum. Hal apa B.E. Kun Bu mengerutkan kening? Di dalam Tok Sui Tong terdapat tujuh buah penjara yang berbeda suat lokong cu memberi tahukan siapa yang terkurung di dalam, boleh dikatakan sama seperti mati. Hektometer B.E. Kun Bu tersenyum dingin. Sebaliknya di dalam Tok Sui Tong, juga terdapat tempat yang sangat menyenangkan lanjut suat lokong cu sambil tertawa, bahkan menyerupai sorga. H.R.A. Dengus B.E. Kun Bu dingin. Kalau engkau tidak peraya, lihatlah sendiri suat lokong cu bertepuk tangan tiga kali, musik berhenti seketika, sesaat kemudian muncul delapan anak gadis cantik jelita, musik pun mulai mengalun lagi, delapan gadis itu berjalan lemah gemulai mengikuti irama musik, mereka mengenakan pakaian yang sangat indah dan warna-warni. Setelah itu, mulailah mereka menari B.E. Kun Bu menyaksikan tarian yang sangat indah menakjubkan itu, hal itu sempat membuatnya nyaris melupakan keadaan yang membahayakan dirinya. Suat lokong cu bertepuk tangan sekali gadis-gadis penari itu pun segera mengundurkan diri. Engkau sudah lihat kan? Bukankah sangat menyenangkan gumam suat lokong cu sambil tertawa? Tadi engkau suruh aku pilih, sebetulnya pilih apa tanya B.E. Kun Bu mendadak dan dingin. Mau jadi tamu terhormat di sini atau mau meringkuk di dalam penjara? Pilih salah satu di antaranya sahut suat lokong cu. Haha B.E. Kun Bu tertawa gelap. Para gadis pemain musik langsung berhenti mereka memandang B.E. Kun Bu dengan penuh keheranan sebab, belum pernah mereka menyaksikan ada orang yang begitu berani di hadapan suat lokong cu. Bagaimana keputusanmu? Tanya suat lokong cu dengan air muka berubah. Engkau wanita jalang yang tak tahu malu bentak B.E. Kun Bu. Engkau betul-betul cari penyakit suat lokong cu menudinya dengan gusar sekali, kemudian mendadak mundur beberapa langkah. B.E. Kun Bu tidak tahu suat lokong cu mau berbuat apa. Namun setelah wanita itu mundur, barulah B.E. Kun Bu melihat tangannya menekan dinding batu. B.E. Kun Bu ingin meloncat, tapi sudah terlambat karena badannya telah merosot ke bawah, segeralah B.E. Kun Bu menghimpun hawa murninya agar badannya melambung ke atas, tapi di saat bersamaan, lihatlah tu melancarkan sebuah pukulan dasyat menekan badan B.E. Kun Bu. Apa boleh buat? B.E. Kun Bu terpaksa mengangkat sepasang tangannya untuk menangkis pukulan itu. B.E. Kun Bu terdengar suara benturan. Badan lihatlah tu terpental ke atas, sedangkan badan B.E. Kun Bu merosot lebih cepat karena menangkis pukulan itu. Bum! Lubang di atas itu seketika tertutup, tak lama sepasang kaki B.E. Kun Bu menginjak dasar tempat itu, karena gelap tak dapat melihat apapun di dasar tempat tersebut. B.E. Kun Bu berdiri cukup lama di situ, kemudian tampak ia coba menengok ke sana kemari, samar-samar dilihatnya cahaya yang kehijau-hijauan di tempat itu, ternyata tulang belulang putih bertumpuk di situ, tempak pula beberapa huruf terukir di dinding batu yakni penjara tulang belulang putih. B.E. Kun Bu masih ingat, tadi suat Lokong Chu memberitahukan ada tujuh macam penjara di dalam Tok Sui Tong, mungkin tempat ini merupakan salah satu dari tujuh macam penjara tersebut. Setelah menyaksikan keadaan di situ, B.E. Kun Bu mulai berusaha tenang. Terasa dingin sekali tempat ini, tapi tiada suatu keanehan. B.E. Kun Bu terus menyebarkan pandangannya. Kemudian ia pun coba mengetuk dinding-dinding batu. Tampak begitu keras pertanda dinding-dinding batu itu sangat tebal. Tanpa senjata pusaka, tentunya tidak bisa menghancurkan dinding-dinding batu itu. B.E. Kun Bu menggeleng-geleng, lalu mendongakan kepala memandang ke atas tempat ia jatuh tadi. Kalau dirinya terkurung beberapa hari di tempat itu, belum tentu akan mati kelaparan tapi yang jelas, suat Lokong Chu dan liatlah Chu pasti akan meninggalkan ruang atas itu, jadi ia pun bisa coba memanjat ke atas. Setelah mengambil keputusan tersebut, B.E. Kun Bu tidak begitu gugut dan panik lagi. Yang dicemaskannya justru dirili Cheng Lon, sebab ia sama sekali tidak tahu gadis itu berada di mana dan bagaimana keadaannya, akhirnya ia duduk bersila untuk beristirahat sejenak berselang sesaat, mendadak hidungnya. Mencium semacam bau busuk, sehingga membuatnya nyaris muntah seketika. Terkejutlah B.E. Kun Bu dan segera membuka matunya ia bertambah terkejut dan cepat-cepat meloncat bangun, ternyata tulang belulang putih itu mengeluarkan asap putih. Bau busuk itu berasal dari asap putih tersebut lagi pula asap putih itu telah mengepul beberapa meter, sekaligus memenuhi tempat tersebut hal itu membuat B.E. Kun Bu jadi susah bernafas. W.E. Kun Bu muntah. Hatinya jadi terperanjat sekali dia tahu luakangnya sangat tinggi, namun tetap muntah tak terhindarkan setelah mencium bau itu, cepat-cepat pemuda itu menghimpun hawa murninya untuk menghindari muntah lagi. Akan tetapi, asap putih tampak mulai mengurung dirinya, sedangkan bau busuk itu semakin menusuk haidung. B.E. Kun Bu terus berusaha menghimpun hawa murninya untuk melawan namun akhirnya dirinya jatuh pingsan di atas tumpukan tulang belulang putih itu. Entah berapa lama kemudian, B.E. Kun Bu tampak tersadar perlahan-lahan ia membuka matanya, asap yang tebal telah sirna dan bau busuk pun tak terium lagi. B.E. Kun Bu segera menarik nafas dalam-dalam wajahnya sedikit demi sedikit berubah segar. Kerek! Lantai di atas terbuka mendadak tampak suat lokong cu berdiri di situ sambil tertawa dingin. Bagaimana rasanya tanya suat lokong cu bernada dingin? B.E. Kun Bu sama sekali tidak menyahut diam dengan metemen atap wanita itu. Di dalam penjara itu, semua orang mati keracunan suat lokong cu memberitahukan sebab tulang belulang putih itu. Mengandung racuni itu racun tulang belulang putih, setiap jam pasti akan menimbulkan suatu penderitaan. Nah, silakan menikmati kesenangan itu lahihihi. Kerek! Lantai atas tampak tertutup kembali. B.E. Kun Bu duduk termangu di tempat ia tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi setiap jam ia akan menderita, entah bagaimana rasanya penderitaan itu. Lama sekali B.E. Kun Bu duduk di situ, kemudian menarik nafas panjang sambil bangkit berdiri. Kalau aku bisa meloloskan diri, bukankah tidak usah meninggal di dalam penjara pikirnya sambil memandang ke atas, telinganya dipasang dengan penuh kewaspadaan. Tidak ada suara apapun di atas, mungkin suat lokong cu dan liat lah cu telah meninggalkan ruang atas itu. Kemudian B.E. Kun Bu memperhatikan tulisan yang terukir pada dinding, setelah diperhatikan dengan cermat, ia melihat dinding batu tampak agak kretak sedikit. B.E. Kun Bu segera melesat ke dinding itu, tangannya meraih batu yang agak menonjol, sehingga badannya bergantung di situ, tangannya yang sebelah lagi merabar-rabar tulisan namun mendadak keningnya berkerut. Dirasakan seketika ada hembusan angin ke dalam melalui salah sebuah huruf terukir itu, hal itu membuat hatinya berdebar-debar girang, ternyata itu merupakan jalan keluar bagi dirinya, seketika terbangkitlah semangatnya. B.E. Kun Bu mulai menyalurkan lewekang pada tangan kanannya, kemudian mendorong huruf itu, sungguh diluar dugaan, huruf itu terdorong ke dalam dan wajah B.E. Kun Bu pun tampak berseri. Ia menyalurkan lewekangnya ke tangan kanan, lalu mendorong lagi huruf itu, kali ini ia menggunakan tenaga sepenuhnya, sehingga terlihat badannya kehilangan keseimbangan dan perlahan merosot ke bawah. Begitu badannya menyentuh tanah, tiba-tiba matanya terbelalak ternyata tadi ia cuma mencurahkan perhatian pada huruf yang didorongnya itu, sama sekali tidak memperhatikan tempat lain. Tanpa diduga, di dinding batu lain telah muncul sebuah lubang, B.E. Kun Bu masih tertegun menyaksikan lubang itu, lama kemudian barulah ia mendekati lubang dan terus melihat ke dalamnya. B.E. Kun Bu baru mengetahui, bahwa huruf itu ternyata semacam alat membuka dinding batu yang di sebelah kanan maka dapat dibayangkan betapa girangnya B.E. Kun Bu setelah menemukan jalan keluar itu. Akan tetapi, lubang itu sangat gelap dan entah berapa dalam terdengar pula suara hembusan angin setelah didengar dengan penuh perhatian, merindinglah B.E. Kun Bu. Sebab suara hembusan angin itu bagaikan suara rintihan orang yang sangat memilukan. B.E. Kun Bu ragu, dia masih belum mengambil keputusan untuk memasuki lubang tersebut tadi ia girang bukan main, Namun setelah mendengar suara hembusan angin yang menyeramkan itu, timbul pula rasa ragunya. Cukup lama B.E. Kun Bu berdiri dekat lubang itu. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk memasukinya. Perlahan-lahannya merangkak ke dalam, mungkin akan sampai di suatu tempat yang lebih menyeramkan. Tapi apa boleh buat, tiada pilihan lain baginya, harus coba meloloskan diri melalui lubang tersebut. Begitu sampai di dalam, sekujur badannya merinding karena terhembus angin yang sangat dingin padahal ia cuma merangkak beberapa depa ke depan, Tapi badannya sudah mulai menggigil kedinginan B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam, sambil terus memperepat rangkakannya ke depan. Tak seberapa lama, suara deruan yang amat menyeramkan semakin terdengar jelas, menyerupai suara rintihan orang yang sekarat. B.E. Kun Bu sama sekali tidak mengerti, sebetulnya suara apa itu. Sebab suara itu mirip suara keluhan dan rintihan beberapa orang yang amat memilukan. Walau menyadari kalau dirinya berkepandaian tinggi, saat ini B.E. Kun Bu merasa takut sebab, suara itu mirip suara setan iblis di dalam neraka. B.E. Kun Bu terus merangkak ke depan, ketika suara itu semakin jelas, B.E. Kun Bu pun nyaris merangkak mundur kembali ke dalam penjara tulang belulang putih. Ia berhenti dari merangkak kemudian terlihat menghimpun hawa murninya dalam posisi merangkak. Setelah itu B.E. Kun Bu merasa tidak begitu kacau ketika mendengar suara-suara yang menyeramkan. Tak lama ia mulai merangkak maju lagi, berselang beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia menyentuh suatu benda yang sangat dingin. Karena terkejut B.E. Kun Bu langsung merangkak mundur selangkah lorong itu sangat gelap membuatnya tidak bisa melihat benda apa yang tersentuh tadi. Sesudah hilang rasa kagetnya, ia menjulurkan tangan ke depan, untuk merabah-rabah, baru tahu sekarang kalau yang disentuhnya tadi sebuah pintu besi kecil. B.E. Kun Bu menarik nafas lega, lalu dia mengeluarkan batu dari dalam bajunya, setelah digosok batu api itu menyala. Kini matanya melihat sebuah gembok di pintu besi itu. Sesudah melihat jelas, B.E. Kun Bu menyimpan batu api ke dalam bajunya, ia menjulurkan tangan menggenggam gembok, lalu ditariknya sekuat tenaga. Berak-ak. Gembok itu tertarik copot. Sebelum B.E. Kun Bu menarik copot gembok, ia masih mendengar suara yang sangat menyeramkan tadi, dan begitu gembok ditarik sampai copot, mendadak suara yang menyeramkan lenyap, tak terdengar lagi. B.E. Kun Bu tertegun ia sama sekali tidak tahu apa sebab musababnya suara yang menyeramkan itu terhenti mendadak lama sekali barulah ia menjulurkan tangannya mendorong pintu besi. Seketika terdengarlah suara krek, krek, tampak pula sedikit cahaya di dalam, hal itu sangat mengembirakan B.E. Kun Bu, maka ia pun menjulurkan kepala ke dalam, seketika sekujur badannya seperti tersengat strom, bergemetar lalu diam. Padahal entah sudah berapa puluh kali B.E. Kun Bu menghadapi bahaya, juga sering menyaksikan hal-hal yang menyeramkan namun kejadian barusan membuatnya merasa begitu ketakutan sebetulnya apa yang telah dilihatnya. Meskipun B.E. Kun Bu kini agak tenang, belum tentu ia akan merangkak maju, kemungkinan besar malah akan merangkak mundur. Ternyata ketika B.E. Kun Bu memandang ke dalam, di situ ternyata merupakan sebuah penjara. Tampak cahaya kehijau-hijauan, bahkan terlihat juga belasan orang duduk diam dengan mete menatap B.E. Kun Bu. Mereka terlihat tidak menyerupai manusia lagi, semua sudah cacat, tangan dan kaki tidak utuh, mete, hidung, mulut, dan telinga sudah tidak karuan bentuk dan rupanya. Akan tetapi yang mengherankan mereka masih hidup. Lalu bagaimana mereka mempertahankan hidup seperti itu? Mereka lebih tepat dikatakan menyerupai mayat hidup, tatapan mereka kepada B.E. Kun Bu menyeratkan rasa kebencian tentu saja B.E. Kun Bu heran bukan main, kenapa mereka menatapnya dengan care begitu, seakan memendam-dendam kesumat. Pemuda itu memandang ke atas, ternyata di situ terukir beberapa huruf berbunyi demikian, penjara mayat hidup. Setelah membaca huruf-huruf itu, B.E. Kun Bu pun menarik nafas panjang, semula ia mengira telah menemukan jalan keluar, ternyata cuma berpindah ke penjara yang lain. Namun biar bagaimanapun, penjara ini kelihatan lebih bagus daripada penjara tulang belulang putih. Dengan berpikir demikian, B.E. Kun Bu memberanikan diri merangkak ke dalam, lalu bangkit berdiri. Sementara belasan orang yang menyerupai mayat hidup itu tetap menatapnya, sama sekali tak bergeming. B.E. Kun Bu merasa merinding ditatap terus-menerus dengan care begitu. Akhirnya ia terpaksa senyum dalam kegetiran dan ketegangan sebetulnya siapa kalian gumamnya dalam hati. Seakan mendengar ucapan B.E. Kun Bu, salah seorang yang hanya punya sebelah kaki dan tangan serta kulit muka yang hilang sebelah itu, tertawa gelap. Tawanya itu sungguh menyeramkan hal itu sangat mencengangkan B.E. Kun Bu, apalagi ketika yang lain pun ikut mengeluarkan suara tawa yang menggiriskan. B.E. Kun Bu termundur-mundur hingga punggungnya membentur dinding batu di belakangnya. Belasan mayat hidup itu terus tertawa, kian lama kian bertambah keras dan menyeramkan itu membuat B.E. Kun Bu merasa tidak tahan. Diam bentaknya dengan suara keras dan menggetarkan sebab bentakan itu menggunakan luakang, suaranya terdengar sangat keras dan lantang, membuat suara tawa itu berhenti seketika. Pada waktu bersamaan, salah satu mayat itu berteriak aneh sambil menerjang ke arah B.E. Kun Bu. Begitu melihat serangan, B.E. Kun Bu kaget karena gerakannya sungguh cepat. Tentu orang itu berkepandaian tinggi, pikirnya. Tapi B.E. Kun Bu tahu, belasan orang itu pasti tawanan suat lokong cu, maka ia tidak ingin bertarung dengan mereka. Ketika serangan itu sudah mendekat B.E. Kun Bu segera mengerahkan ilmu Gauheng Mi Chong Pu untuk mengelak. Bersamaan dengan itu tampak beberapa orang mulai menyerangnya pula. B.E. Kun Bu tetap tidak balas menyerang, hanya mengerahkan ilmu Gauheng Mi Chong Pu untuk terus menghindar. Terlihat belasan sosok bayangan berkelebat ke sana kemari, tapi tiada satupun yang mampu menyentuh pakaian B.E. Kun Bu. Pada waktu B.E. Kun Bu berkelit ke sana kemari dengan ilmu langkah ajaib, otaknya terus bekerja keras, mereka semua berkepandaian cukup tinggi, namun kenapa bisa cacat seperti itu? Sesungguhnya tidak begitu sulit bagi B.E. Kun Bu untuk merobohkan mereka. Namun ia tidak sampai hati melukai mereka. Di antara kalian, siapa yang mengerti apa yang ku katakan? Ku minta cepat berhentil aku tahu kalian dicelakai suat lokong cu dan lihatlah tuh, lalu kenapa kalian malah menyerang aku seru B.E. Kun Bu sambil terus berkelit dengan ilmu Gauheng Mi Chong Pu. Seusai B.E. Kun Bu berseru, salah seorang bersiul panjang. Yang lain segera mundur lalu berdiri diam, namun terus menatap B.E. Kun Bu lekat-lekat B.E. Kun Bu menarik. Nafas lega, sebab di antara mereka ada yang mengerti bahasa Hon. Siapa engkau tanya salah seorang yang sangat menyeramkan tidak punya tangan, kulit mukanya terkupas semua, mirip sebuah tengkorak. Aku bernama B.E. Kun Bu, murid partai Kun Lun Sahut B.E. Kun Bu memberitahukan. Mau apa engkau kemarin tanya orang itu lagi? Aku datang untuk menolong orang, tapi malah ditawan oleh suat lokong cu sahut B.E. Kun Bu jujur. Engkau datang dari penjara tulang belulang putih, kenapa dirimu tidak mati atau terluka? Karena aku telah mengerahkan lewekang untuk melawan racun itu sahut B.E. Kun Bu, bolehkah aku tahu siapa Anda tanyanya kemudian? Sebetulnya aku murid partai HW Asan tujuh tahun lalu aku tersesat di daerah Miawini, sehingga ditangkap oleh suat lokong cu, dan dipenjarakan di sini. Oha B.E. Kun Bu manggut-manggut apakah di sini ada jalan keluarnya? Pertanyaan B.E. Kun Bu membuat belasan orang itu tertawa aneh, sedangkan B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Kenapa kalian tertawa? Apa yang kalian tertawakan bentak B.E. Kun Bu? Malan keluarnya? Kalau ada jalan keluarnya, bagaimana mungkin kami terkurung di sini sampai sekian tahun lamanya sahut orang itu sambil tertawa seram? Kini engkau telah sampai di sini, maka boleh tenang jadi mayat hidup di sini pula. Hihihi. B.E. Kun Bu tertegun. Diam dia kembali membentak dengan suara mengguntur. Seketika juga mereka berhenti tertawa, B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam. Kalau tiada jalan keluarnya, bagaimana kalian masuk kemari? Orang harus berusaha, kenapa kalian begitu cepat putus asa tukasnya dengan geram? Mereka tidak menyahut, melainkan menunjuk ke atas, B.E. Kun Bu langsung mendongakan kepala memandang ke atas, seketika juga ia terbelalak ternyata tempat itu berada di dasar sebuah sumur mulut. Sumur yang di atas itu tampak cuma sebesar telapak tangan, dapat dibayangkan betapa dalamnya sumur itu. Kalian datang dari atas tanya B.E. Kun Bu dengan kening berkerut tajam. Di antaranya memang, namun ada pula yang seperti engkau jawab orang itu memberitahukan. Kabur dari penjara tulang belulang putih, justru malah terkurung di sini. Oh B.E. Kun Bu terbelalak, kemudian memandang dinding sumur itu. Ternyata dinding sumur itu telah berlumut, tentu teramat sulit untuk memanjat ke atas. Oh ya, dari mana kalian memperoleh makanan? Diturunkan dari atas dengan tali. Kalau begitu, kenapa kalian tidak memanjat ke atas dengan tali itu tanya B.E. Kun Bu heran. Hihihi orang itu tertawa terkekeh-kekeh, engkau pun ditakdirkan seperti kami, kenapa engkau masih menyebut kalian lihatlah. Kebetulan ada makanan diturunkan dari atas, engkau boleh coba memanjat ke atas dengan tali itu. B.E. Kun Bu memandang ke atas, tampak seutas tali sedang diturunkan ujung tali itu mengikat sebuah keranjang bambu. Setelah berjarak tiga depa, tali berhenti, B.E. Kun Bu tidak mau menyianyikan kesempatan, langsung saja ia melesat ke atas sambil menjulurkan tangannya meraih tali. Tangan B.E. Kun Bu berhasil meraih tali, namun mendadak tali itu putus, ternyata tali itu gampang putus, hanya kuat menahan beban keranjang bambu, tidak kuat menahan beban yang seberat orang. B.E. Kun Bu jatuh bersama keranjang bambu, keranjang itu ternyata berisi berbagai macam makanan yang telah busuk dan basi. Akan tetapi, belasan orang itu tanpa peduli, langsung menyantap dengan lahapnya, B.E. Kun Bu cepat memalingkan wajah, tidak sampai hati menyaksikannya, pada saat bersamaan, terdengarlah suara suat lokong cu di atas. B.E. Siow Hiap. Tentunya engkau telah kabur dari penjara tulang belulang putih itu, kini pasti merasa puas sekali akan penjara mayat hidup ini. Beberapa hari lalu, telah mati salah seorang mayat hidup, kebetulan engkau menggantikannya di situ. Hei perempuan jalang bentak B.E. Kun Bu, engkau akan memperoleh ganjaran atas perbuatanmu sendiri. Hihihi suat lokong cu tertawa, perlu engkau ketahui. Di penjara itu cuma terdapat sebuah jalan keluar, juga hanya aku seorang yang mengetahui jalan itu. Kalau aku masih hidup, mungkin akan melepaskanmu di saat aku merasa senang. Apabila aku mati, engkau pun tidak bisa keluar, dan selamanya jadi mayat hidup di situ. Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin mencaci maki suat lokong cu, namun apa yang diucapkan wanita itu membuat B.E. Kun Bu terheran-heran, sebab, tanpa sengaja suat lokong cu telah membocorkan, bahwa di situ terdapat sebuah jalan keluar. Seusai mengucapkan begitu, suat lokong cu pergi sambil tertawa terkekeh-kekeh. Bab ke-39 berupaya mencari jalan keluar. B.E. Kun Bu menatap belasan orang itu, lama sekali kalian semua sudah dengarkan? Dengar apa tanya salah seorang dari mereka? Perempuan jalan itu bilang, di dalam penjara ini terdapat sebuah jalan keluar. B.E. Kun Bu memberitahukan. Tidak salah orang itu manggut-manggut tapi cuma dia seorang yang tahu jalan keluar itu. Tapi bukankah kita boleh coba mencari jalan keluar itu? Tukas B.E. Kun Bu. Hihi orang itu tertawa, sama sekali tidak mengacuhkan apa yang dikatakan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tahu mereka menganggap perkataannya cuma merupakan suatu lelucon belaka, sebab mereka telah hidup sekian tahun di tempat ini, tentunya telah berupaya meloloskan diri, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, B.E. Kun Bu terdiam dengan rasa terekam dan jengkel sebelum tiba di daerah Miao ini. Ia tidak perayah suat lokong cub begitu cerdik dan uhai, kini, barulah ia tahu suat lokong cub begitu cantik dan lihai, pantas air muka perkai sin kun, ketua partai suonsan tampak berubah ketika membicarakan wanita tersebut. B.E. Kun Bu terus berpikir sambil mendongakan kepala memandang ke atas, mulut sumur itu cuma sebesar telapak tangan, tentunya tidak mungkin memanjat ke atas. Karena itu, ia mendekati dinding sumur, segera diperiksanya dengan cermat sekali akan tetapi, ia tidak menemukan suatu apapun, sebab dinding sumur itu sangat licin dan berlumut. Setelah memeriksa kesana kemari, B.E. Kun Bu pun tampak putus asa. Namun ia masih terus mengawasi dengan cermat dinding sumur yang agak tinggi. Sementara belasan orang itu hanya diam sambil memandang B.E. Kun Bu. Mendadak terdengar suara salah seorang dari mereka. Di sebelah sudut kiri terdapat sebuah batu yang agak menonjol ke atas orang itu menunjuk ke arah batu yang agak menonjol. B.E. Kun Bu segera menengok kesana, giranglah hatinya karena melihat sebuah batu yang agak menonjol di sudut kiri. Ia cepat-cepat mendekati batu itu, lalu menghimpun lewekangnya guna mengangkat batu tersebut. Batu itu tampak terangkat sedikit, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi tempat tersebut. B.E. Kun Bu terengang, kemudian menengok kesana kemari, tiba-tiba matanya bentrok dengan sebuah mutiara yang menempel pada dinding sumur itu, ternyata mutiara itu khususnya untuk menerangi tempat tersebut. Tapi sungguh tinggi mutiara itu, dari bawah sampai ke tempat mutiara itu berjarak hampir 7-8 depa. B.E. Kun Bu menghimpun hawa murninya, kemudian meleset ke atas, ke tempat mutiara itu, namun sebelum mencapai tempat itu, badannya sudah merosot ke bawah. Cepat-cepatlah B.E. Kun Bu menghimpun hawa murninya lagi, lalu memukul ke dinding, pukulannya itu membuat badannya melambung ke atas. Sedangkan belasan orang itu terus-menerus menatapnya, mereka tidak yakin B.E. Kun Bu mampu mencapai tempat mutiara itu. Akan tetapi, di saat badannya melambung ke atas, B.E. Kun Bu menggunakan jurus kucuh ansin, burung darah. Membalikan badan, seketika tubuhnya berjungkir balik ke atas. Di saat bersamaan, B.E. Kun Bu pun memukul ke arah dinding, maksudnya, agar mutiara yang di atas tergoncang keluar oleh pukulannya. Plaakak. Mutiara itu betul-betul tergoncang keluar dari dinding sumur. B.E. Kun Bu bergerak cepat menyambut mutiara itu, kemudian buru-buru menghimpun hawa murni sambil kakinya menendang dinding, secepat itu badannya melambung ke atas lagi. Dengan cepat pula sebelah tangannya meraih tempat mutiara yang agak cekung ke dalam itu, sehingga badannya bergantung di situ. Sementara badannya bergantung, ia terus berpikir sedangkan belasan orang itu bersorak tanpa sadar kelihatannya mereka sangat kagum pada B.E. Kun Bu. Namun B.E. Kun Bu malah tersenyum getir kini ia memang telah bergantung di situ, tapi apa gunanya? Sebab, tidak mungkin dirinya bisa mencapai mulut sumur itu, lagi pula, tak lama badannya pasti merosot ke bawah. Ia menengok ke sana kemari, berharap ada suatu tempat yang agak menonjol untuk menaruh kakinya, setelah menengok ke sana kemari dengan penuh perhatian mendadak ia berseru girang. Ternyata ia melihat seekor kadal merayap di dinding, kemudian menghilang menyusup ke dalam dinding sumur yang agak retak, kalau B.E. Kun Bu tidak melihat kadal itu, tentunya tidak bisa mengetahui dinding sumur yang agak retak itu. B.E. Kun Bu melesat ke atas, kemudian tangannya menancap ke dalam dinding sumur yang retak sedikit itu. Akan tetapi, ia tahu tidak bisa bertahan lama di situ, karena kakinya tidak menginjak apapun, kecuali mengandalkan pada tenaga tangannya untuk bergantung di situ. B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam sambil memandang ke bawah, tampak belasan orang di dasar sumur itu menatapnya dengan penuh kekaguman. Setelah itu, B.E. Kun Bu pun mulai memperhatikan dinding sumur. Ia berharap bisa menemukan dinding yang retak. Sekian lama ia meneliti dengan seksama, akhirnya ia melihat juga dinding di atas terdapat sedikit keretakan. Tapi ia tidak langsung melesat ke atas. Dikerutkan keningnya dengan tajam, seakan sedang berpikir kalau ia berhasil meraih dinding yang retak itu, memang tidak masalah, tapi kalau gagal, tentunya ia akan celaka, badannya pasti jatuh ke dasar sumur. B.E. Kun Bu termangu-mangu bergantung di situ, akhirnya ia mengambil keputusan untuk melesat ke atas, dihimpunnya hawa murni, lalu melesat ke atas si belasan orang yang di bawah menahan nafas semua, namun B.E. Kun Bu berhasil mencapai tempat itu, tangannya telah menancap ke dalam dinding sumur yang retak itu, seketika belasan orang itu berteriak-teriak aneh, mirip sorak-sorai yang riuh gemuruh. Kalian tenang saja ujar B.E. Kun Bu berjanji kalau aku berhasil keluar, aku pasti menolong kalian juga. B.E. Kun Bu mulai mencari dinding sumur yang retak, setelah itu ia mulai melesat ke atas lagi dengan kera yang sama, semakin tinggi B.E. Kun Bu semakin berhati-hati, sebab, kalau badannya jatuh, pasti hancur remuk. Ia mendongakan kepala memandang ke atas, tujuh atau delapan dipalagi sudah bisa mencapai mulut sumur itu, keadaan terang mulai dapat dilihatnya, B.E. Kun Bu tetap dengan kera yang sama melesat ke atas. Berselang beberapa saat kemudian, B.E. Kun Bu telah berhasil mendekati mulut sumur itu. Namun mendadak. Keningnya berkeru ternyata ia melihat seseorang bertubuh tinggi besar berdiri di pinggir mulut sumur orang itu menatapnya. Tangan orang itu menggenggam sebuah martil besar, diarahkan pada mulut sumur. Kemudian kelihatannya sudah siap memukul apabila B.E. Kun Bu naik ke mulut sumur. Menyaksikan itu, air muka B.E. Kun Bu pun berubah. Kini telah mendekati mulut sumur itu, bagaimana mungkin ia akan mundur ke bawah. Lagipula kalau ia mundur, itu berarti dirinya akan jatuh. B.E. Kun Bu terus memutar otak, sebab jarak ke mulut sumur tinggal satu depa, sedangkan orang itu terus menatapnya tak berperasaan sama sekali. Tiba-tiba timbul sedikit harapan dalam benak B.E. Kun Bu, ternyata ia yakin orang itu tidak bisa bertahan lama terus menggenggam martil yang sangat berat. Apabila tangan orang itu merasa ngilu, maka ia dapat memanfaatkan kesempatan untuk melesat ke atas. Setelah mendapat pikiran demikian, hati B.E. Kun Bu mulai lega, dia mulai menghimpun tenaga dalamnya sambil menatap orang itu dengan metu, tak berkedip, sebab ia tahu, rasa ngilu di tangan orang itu cuma memakan waktu sekejap, maka ia tidak boleh melepaskan kesempatan itu. B.E. Kun Bu terus menunggu, walau tidak begitu lama, ia merasa seperti sudah melewati waktu berjam-jam sementara orang itu tetap berdiri di tepi mulut sumur, tak bergerak sama sekali, mirip sebuah patung penghias pinggir sumur. B.E. Kun Bu harus menunggu dengan sabar sejam telah berlalu, orang itu tampak mulai lelah, giranglah B.E. Kun Bu, dan cepat-cepat menghimpun hawa murninya. Tangan orang yang menggenggam martil besar itu mulai menurun sedikit, itulah yang ditunggu-tunggu B.E. Kun Bu. Langsung saja tubuhnya melesat ke atas, orang itu pun cepat-cepat mengangkat martil besar tersebut. Dan pada saat orang itu mengangkat martil besarnya, B.E. Kun Bu telah berhasil melesat ke atas, begitu sepasang kakinya menginjak tanah, tangannya langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah penjaga mulut sumur itu. Kebetulan orang itu pun melancarkan serangan dengan martil besarnya, cepat-cepat B.E. Kun Bu menarik kembali pukulannya, sekaligus mengerahkan ilmu Gao Heng Mi Chong Pu untuk berkelit setelah itu, barulah B.E. Kun Bu melancarkan pukulan lagi. Bluk! Orang itu terpental jatuh. B.E. Kun Bu melesat ke arahnya secepat kilat, lalu menotok jalan darahnya, seketika orang itu tidak mampu bergerak lagi, dari mulutnya tampak tersembur darah segar. Dan ternyata sesaat kemudian dia telah mati. B.E. Kun Bu tertegun setelah memperhatikan dengan seksama, barulah B.E. Kun Bu tahu, orang itu tertindih oleh martilnya yang amat besar. B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, lalu menengok ke sana kemari seketika juga ia terbelalak karena dirinya berada di sebuah ruang batu. Tak ada pintu, yang tampak hanya berbagai macam lukisan bergantung di dinding ruang batu itu, terlihat pula sebuah huruf hek, hitam, terukir di dinding batu, hek apa. B.E. Kun Bu tidak habis berpikir, kemudian ia menggeserkan sebuah lukisan yang di sisi huruf tersebut muncul lagi huruf lain berbunyi demikian. Penjara hitam menunggu kematian. Setelah membaca huruf-huruf itu, B.E. Kun Bu nyaris jatuh duduk seketika, ternyata kini ia berada di dalam penjara lagi. Suat Lokong Chu pernah mengatakan ada tujuh macam penjara di Tok Sui Tong, jadi ia harus melewati tujuh macam penjara itu, barulah bisa meloloskan diri. Saat ini ia baru sampai di penjara ketiga, maka masih harus melewati beberapa penjara Iain. B.E. Kun Bu berdiri termangu-mangu. Tempat itu disebut penjara hitam, agak tidak sesuai, sebab ruang batu itu tampak bergemerlapan. Kenapa ruang batu itu disebut penjara hitam menunggu kematian padahal tiada suatu yang aneh di situ, B.E. Kun Bu sungguh tidak habis berpikir. Orang yang tinggi besar itu berdiri di mulut sumur, berarti di tempat tersebut ada jalan ke iuarnya. Oleh karena itu, B.E. Kun Bu pun mulai memperhatikan ruang batu itu, bahkan mengetuk-ngetuk pula dengan jari tangannya. Setelah itu, ia melancarkan sebuah pukulan ke arah dinding batu. Taak. Sebuah batu kecil jatuh ke bawah, muncullah sebuah lubang kecil di dinding batu itu, B.E. Kun Bu memandangnya dengan perasaan heran. Karena merasa heran, ia pun mengintip ke dalam melalui lubang kecil itu. Gelap gulita di dalam, tidak tampak apapun di sana. B.E. Kun Bu mengerutkan kening, kemudian mulai memukul ke sana kemari lagi. Akan tetapi, hasilnya cuma membuat lubang-lubang kecil. Hal itu membuat B.E. Kun Bu sungguh tidak mengerti. B.E. Kun Bu menarik nafas panjang. Di saat bersamaan sayut-sayut, ia mendengar semacam suara aneh. Ser. Ser. B.E. Kun Bu segera mempertajam pendengarannya dengan penuh perhatian tak lama suara itu dirasakan muncul dari empat penjuru. Betapa herannya B.E. Kun Bu, sebab suara itu mirip suara binatang kecil sedang merayap, ia ingin tahu sebetulnya suara apa itu, maka mendekati salah sebuah ubang, mendadak ia terhenti, kaget ternyata ia melihat begitu banyak semut putih sebesar jempol tangan merayap keluar dari lubang-lubang kecil itu. Semut-semut putih itu terus merayap menuju mayat orang tinggi besar dalam waktu sekejap, sekujur mayat itu telah dikerumuni semut-semut putih sedangkan semut-semut putih lain masih terus merayap keluar dari lubang-lubang kecil di dinding batu itu. Menyaksikan itu, B.E. Kun Bu tergerak mundur dengan matah, terbeliak lebar semut-semut putih yang mengerumuni mayat itu mengeluarkan suara yang sangat anen merinding B.E. Kun Bu mendengarnya. Ruang batu itu telah dipenuhi semut-semut putih dalam jumlah yang tak terhitung. B.E. Kun Bu tahu, tak lama lagi semut-semut putih itu akan merayap ke arahnya. Walau ia berkepandaian tinggi, tampaknya sulit menghadapi semut-semut putih yang jumlahnya laksaan itu. B.E. Kun Bu berdiri mematung di tempat sama sekali ia tidak tahu harus berbuat apa sementara semut-semut putih yang mengerumuni mayat itu mulai merayap turun terbelalaklah B.E. Kun Bu karena mayat itu telah berubah jadi sosok tengkorak hanya dalam waktu singkat. Semut-semut putih itu mulai merayap ke arah B.E. Kun Bu. Cepat-cepat dia mengibaskan tangannya memukul ke arah ribuan serangga berwarna putih itu, B.E. Kun Bu berdiri mematung di tempat sama sekali ia tidak tahu harus berbuat apal sementara semut-semut pun mengerumuni mayat itu mulai merayap turun. Terbelalak mati B.E. Kun Bu, karena mayat itu telah berubah jadi sosok tengkorak hanya dalam waktu singkat. Memang banyak yang mati, tapi di antara mereka telah berhasil merayap ke badannya. Bukan main sakitnya ketika semut itu mulai menggigit secepat kilat ia menepuki semut putih yang menggigit badannya, akan tetapi, semut lain mulai merayap ke badannya lagi, membuat B.E. Kun Bu berloncat-loncatan. Sudah sekian lama B.E. Kun Bu berkecimpung di rimba persilatan, entah berapa banyak musuh tangguh yang dihadapinya, namun kali ini merasa kewalahan menghadapi binatang-binatang aneh itu. Sementara semut-semut putih mulai banyak menghinggapi badannya, betapa gugup dan paniknya B.E. Kun Bu. Rasanya ingin bunuh diri daripada mati digigit semut-semut putih itu. Di saat ia mulai putus asa, mendadak terdengar pula suara kereek. Muncul sebuah pintu di dinding batu, B.E. Kun Bu gerang bukan main, maka tanpa banyak berpikir lagi langsung saja ia melesat ke arah pintu itu. Setelah melesat ke dalam pintu itu, B.E. Kun Bu merasa ada sesuatu yang tak beres di situ. Tempat itu sangat gelap, bahkan dirasakan badannya merosot ke bawah. Haaah B.E. Kun Bu menjerit kaget, karena badannya terus merosot ke bawah, berselang beberapa saat kemudian, dirasakan badannya jatuh di atas suatu benda lunak. Sebelum ia tahu jelas benda apa itu, badannya telah dirangkul rat-rat oleh benda itu. B.E. Kun Bu berusaha meronta, namun sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari benda itu, sementara itu terdengarlah suara tawa suat lokong cu yang terkekeh-kekeh, menyusul tempat itu berubah terang. Terlihat seorang miau membawa sebuah hobor. Di sisi orang miau itu berdiri suat lokong cu yang tertawa terkekeh-kekeh tak henti-hentinya. Saat ini, barulah B.E. Kun Bu tahu dirinya terperangkap di dalam sebuah jalan yang dibuat dari semacam kawat. Hihi suat lokong cu masih tertawa, B.E. Siow Hiap. Kalau aku tidak membuka pintu itu, apapula yang terjadi atas dirimu? B.E. Kun Bu diam saja, ia tahu suat lokong cu melepaskan dirinya dari ruang batu itu cuma ingin menghina, bukan bermaksud menolongnya. Kenapa diam saja suat lokong cu tersenyum kini engkau sudah tahu akan kehebatanku? Haha dengus B.E. Kun Bu dingin apa hebatnya engkau? Berani cuma menggunakan jebakan. Kalau satu lawan satu, apakah engkau mampu melewantan tang suat lokong cu sambil tertawa cekikikan? Engkau boleh coba sahut B.E. Kun Bu, tanpa rasa gentar hektometer dengu suat lokong cu dingin engkau tidak perlu. Mamanasi aku, agar melepaskan dirimu. B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Aku menghendaki engkau mengerjakan sesuatu. Kalau berhasil, aku akan membiarkanmu membawa pergi kun lun sem cu ujar suat lokong cu. Aku harus mengerjakan apa tanya B.E. Kun Bu cepat tahukah engkau, saat ini li ceng lon telah jatuh di tanganku ujar suat lokong cu. Engkau, air muka B.E. Kun Bu langsung berubah, engkau apakan dirinya? Hati-hati engkau. Haha suat lokong cu tertawa terbahak-bahak. Kini engkau telah terjaring di dalam jala, bagaimana? Mungkin dapat meloloskan diri. Jadi jangan sok B.E. Kun Bu terdiam. Suat lokong cu tetap terus tertawa, kemudian berkata dengan suara melengking nyaring. Li ceng lon telah jatuh di tanganku, aku mau apakan dirinya, itu urusanku. Engkau tidak bisa mencampurinya. Engkau B.E. Kun Bu cemas sekali. Penang suat lokong cu tersenyum saat ini aku belum bertindak pada dirinya. Hanya saja. Kenapa? Aku suruh dia mengawalkan satu hal, tapi dia tidak mau hal apa. Hal itu, sahut suat lokong cu perlahan apabila dia tidak menuruti kemauanku, maka engkau, dia, dan kun lun sem cu akan digerogoti semut-semut putih itu. Sebetulnya hal apa itu tanya B.E. Kun Bu penasaran sekali. Aku menghendakinya menikah dengan seseorang namun dia tidak mau jawab suat lokong cu memberitahukan. Engkau sungguh tak tahu malu, bagaimana mungkin adik lon mau menuruti kemauanmu itu bentak B.E. Kun Bu, marah. Suat lokong cu tertawa licik dan dingin, membuat B.E. Kun Bu jadi tertegun namun tampak berubah tenang pula. Li Cheng Lon memang tidak setuju, oleh karena itu. Suat lokong cu tertawa licik lagi. Kenapa? Aku menghendakinmu menasehatinya, agar dia mau menuruti kemauanku. Maaf ucap B.E. Kun Bu. Aku tidak akan melaksanakannya. Apa sepasang metu suat lokong cu menyorot bengis, aku akan mengulanginya sekali lagi. B.E. Kun Bu diam saja. Sedangkan suat lokong cu mulai membuka mulut lagi dengan suara melengking-lengking. Kalau engkau tidak bisa menasihatinya, kalian berdua dan kun lun sem cu pasti digerogoti semut-semut putih itu. B.E. Kun Bu tetap diam. Apabila engkau berhasil menasehatinya, ha ujar orang miau itu, engkau dan kun lun sem cu boleh meninggalkan tempat ini. Memang benar begitu sambung suat lokong cu, mengangguk. Kalian jangan bermimpi bentak B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu suat lokong cu tertawa dingin. Engkau sudah lihat dengan jelas bagaimana keadaanmu sekarang. Kalaupun li cheng lon tidak setuju, kami pun punya care untuk menyiksa dan sekaligus menghinanya pula. B.E. Kun Bu merinding mendengar ucapan itu, sebab ia tahu bahwa suat lokong cu bisa bertindak sesuai dengan apa yang diancamnya. Oleh karena itu, metu B.E. Kun Bu menjadi berkunang-kunang. Aku mendengar, para pendekar di Tiong Goan sangat menghormati sang guru, kini ketiga gurumu mempunyai kesempatan untuk selamat, tapi engkau malah menghendaki ketiga gurumu mati. Hektometer, apakah namamu akan dibiarkan busuk selamanya ujar suat lokong cu lagi? Sungguh tajam ucapan suat lokong cu, sehingga membuat hati B.E. Kun Bu tertusuk-tusuk. Lagi pula ia pun tahu, bahwa li cheng lon sangat mencintainya, tidak mungkin gadis itu bersedia menikah dengan lelaki lain. Suat lokong cu menginginkan B.E. Kun Bu menasihati li cheng lon, agar gadis itu mau menikah dengan lelaki lain, dapatkah B.E. Kun Bu membuka mulut menasihati li cheng lon?